Kedeleh Maut Jilid 26 Ya benar sambung cinsian kun, mari kita selesaikan persoalan tersebut sekarang juga, toh urusan segera akan menjadi beres, KHO Beng yang berada di sisinya segera mengawasi kakek berkerudung itu tajam-tajam, lalu hardiknya dengan suara keras, siapa kau? Berani benar berkauk-kauk semaunya sendiri di tempat ini kakek berkerudung itu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 walaupun hari ini kau sudah memperoleh kemajuan yang pesat dalam ilmu silat, bukan berarti aku sudah memandang sebelah macu kepadamu, terus terang saja aku katakan diriku ini adalah Tia Buki, Salah satu di antara 12 orang pelindung hukum dari Sianju, kalau begitu kedatanganmu memang sangat kebetulan kata KHO Beng kegirangan, aku memang sedang mencari tahu di manakah siluman perempuan ilmu berdiam diri, aku rasa kau bisa memberitahukan alamat kepadaku bukan kurang ajar bentak Tia Buki marah, berani amat kau menghina Sianju kami? HMM, pelanggaranmu itu pantas kalau dijatuhi hukuman mati, sebetulnya dia sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap si pelajar Rudin Ho Heng yang dianggapnya sebagai si pengemis itu, tapi akhirnya dia toh memperhatikan juga sekejap, tanyanya kemudian dengan nada menghina, siapa pula dirimu? Mengapa ikut bergerombol bersama mereka pelajar Rudin Ho Heng memandang sekejap ke arah KHO Beng, kemudian baru ujarnya sambil tertawa, apakah anda bertanya kepadaku si pelajar aku tak peduli kau adalah seorang pelajar atau seorang guru, aku cuma bertanya apa sebabnya kau berkelompok bersama mereka bentaknya sengit? Si pelajar Rudin Ho Heng menghela nafas panjang, aaai, aku si pelajar bernasib kurang mujur, ketika ujian negara yang kuikuti berulang kali, aku gagal lulus akhirnya dengan perasaan apa boleh buat aku mengembara dalam dunia persilatan dan mencari sesuap nasi dengan kesana kemari, sungguh beruntung nasibku hari ini rada mujur, aku telah bertemu dengan beberapa orang langganan yang berduit, Kami telah bicarakan secara baik-baik bahwa temanku ini akan menggunakan tenaga aku si pelajar dengan upah dua tahil perak setiap hari, wah ah, coba kau bayangkan sendiri, bila aku dipakai selama setahun saja sudah pasti aku si pelajar akan menjadi seorang hartawan yang cukup lumayan, untuk apa mereka menyewa dirimu? Memangnya membutuhkan tenaga UTK membuat syair atau membacakan dongeng jengek Tia Buki Sinis Oh oh oh, bukan, bukan si pelajar Rudin menggoyangkan tangannya berulang kali, mereka bukan mengundang UTK menjadi guru sastra, tapi menyewa aku si pelajar UTK menjadi tukang kukulnya, ha ah ah, ha ah, ha ah ah Tia Buki segera tertawa terbahak-bahak, betul-betul satu berita yang amat lucu, dengan kemampuan seorang setan penyakitan macam dirimu, mau jadi tukang kukul macam apakah dirimu itu jangan kau menilai orang dari bentuk rupanya, Yang penting adalah isinya ucap si pelajar Rudin sambil menggeleng, biarpun tampangku kurang meyakinkan, tapi kepandayan silatku cukup tangguh, kau tahu 18 senjata dapatku pergunakan semua secara sempurna, UTK kesetian kalinya Tia Buki memperhatikan si pelajar Rudin itu dari atas kepala hingga ke ujung kaki, lalu jengeknya lagi sambil tertawa dingin, he eh, he eh, he eh, kalau toh kau sudah bersedia menjadi tukang pukul mereka, andai kata menghadapi soal pertarungan, tentunya kau pula yang akan tampilkan diri UTK memelabukan oh oh oh, tentu saja, tentu saja Setelah menerima upah, tentu saja aku mesti berusaha UTK melenyapkan bencana atas dirinya Kau tahu bukan, saban hari aku si pelajar telah menerima gaji sebesar 2 tahil perak, tentu saja bila bertemu dengan urusan yang menyangkut nyawa, aku si pelajarlah yang akan tampilkan diri UTK menghadapinya Mengapa kau tidak mencoba UTK menimbang diri sendiri, mampukah kepandayanmu mengatasi setiap masalah, eh, J, Tia Buki lagi sambil tertawa Si pelajar Rudin Ho Heng segera tertawa terkekeh-kekeh, cukup berbobotkah diriku UTK mengatasi masalah tersebut, hanya orang lain yang mampu menimbangnya Aku si pelajar tidak mengerti bagaimana caranya UTK menimbang kemampuan sendiri, bagus sekali Tia Buki segera membentak keras Malam ini juga aku akan mencoba UTK menimbang sampai di manakah bobot kemampuan yang kau miliki, sesudah berhenti sejenak Kembali tegurnya dengan suara dalam, senjata apa yang hendak kau gunakan si pelajar Rudin Ho Heng menggeleng kepalanya berulang kali Katanya, aku si pelajar tidak pernah mempergunakan senjata, aku pun tak memerlukan senjata, sebab paksi pelajar adalah orang yang malas, bila mesti menggembol senjata UTK berjalan Wah, repotnya setengah mati, maka aku lebih suka tidak membawa apa-apa bila bertemu dengan jagoan yang berilmu tinggi Dengan silat apa kau hendak menghadapinya Tia Buki mendongkol Jago yang benar-benar berilmu tinggi tidak terlalu banyak jumlahnya di dunia ini Kalau biasa-biasa mah cukup kuandalkan sepasang kepalanku ini, karena kepalanku sudah lebih dari cukup Lalu setelah mengerling sekejap sekitar ruangan, kembali dia berkata Seandainya benar-benar bertemu dengan lawan tangguh, aku si pelajar pun menyambar benda apa saja yang kebetulan ada di sekitar sana Sebab setiap benda yang ada di dunia ini tak ada sebuah pun yang tak bisa dipergunakan sebagai senjata Tia Buki mendengus dingin, HMMM, kalau didengar dari perkataanmu sih nampaknya kepandainmu sangat hebat Coba kau lihat, senjata macam apakah yang hendak kau comot sekarang? Oh 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 oh, kalau begitu kau hendak menantang aku si pelajar UTK bertarung Tanya si pelajar Rudin sambil tertawa cengar-cengir Tepat sekali, aku memang bermaksud demikian masih juga tertawa cengar-cengir Si pelajar Rudin hoheng berkata lebih jauh Apakah kau menganggap aku si pelajar telah bertemu dengan musuh yang sangat tangguh Haaah, 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 kesediaanku UTK bertarung melawanmu pun sudah merupakan sikap yang cukup menghargai dirimu Aku si pelajar pun cukup menghargai kemampuanmu Aku jengek si pelajar Rudin sambil tertawa aneh Baiklah, aku akan mencomot sebuah benda sebagai senjata Dia memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian katanya lebih jauh Haaah, benda yang bisa dipergunakan dalam kuil miskin ini sungguh tidak terlalu banyak Terpaksa aku harus menggunakan sekenanya saja biarku pakai yang ini saja Sambil berkata tangannya segera mencomot ke depan Sebuah tempat hiu yang berada di atas saltar tahu-tahu sudah berada dalam genggamannya Benda itu besarnya tak lebih cuma seperti mangkuk nasi Biarpun berada dalam genggamannya, tak bisa terhitung sebagai senjata yang membahayakan Kejadian tersebut bukan saja membuat Tia Buki jadi tertegun Bahkan K.H.O. Beng serta Cien Sian Kun pun ikut merasa terperanjat sekali Terdengar Tia Buki tertawa terbahak-bahak Dia segera membalikan tangannya dan tahu-tahu sudah mengeluarkan sebuah panci kupu-kupu yang egera digetarkan di tengah udara Dengan angkuh dia menggoyangkan senjatanya di hadapan si pelajar Rudin Ho Heng Lalu tegurnya, apakah kau kenal dengan senjataku ini bukankah senjata tersebut bernama panci kupu-kupu sahut si pelajar Rudin acuh-ta'acuh Agaknya jawaban si pelajar tersebut jauh di luar dugaan Tia Buki Dia nampaknya agak melengak Kemudian serunya, setelah mengenali senjataku Tentunya kau pun tahu asal lusul senjata ini beserta kedudukanku bukan he-eh, 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 sedikit banyak tentu saja tahu Mungkin kau adalah anak murid dari partai kupu-kupu bukan kupu-kupu terbang berpasangan Banjir darah melanda dunia persilatan Saat ajarmu telah tiba seru Tia Buki sambil menggoyangkan senjatanya Ah-ah-ah-ah, belum tentu jengek si pelajar Rudin sambil menggelengkan kepalanya Tia Buki tidak banyak berbicara lagi Senjata panci kupu-kupunya bagaikan menyodok seperti juga menusuk Langsung ditujukan kedada si pelajar Rudin Ho Heng Wah-ah-ah, senjatamu memang luar biasa teriak si pelajar Rudin setengah mengejek Tapi sepasang kupu-kupumu menarik hati Hiolo yang berada di tangannya segera digetarkan Tampak selapis cahaya kuning menyebar keempat penjuru untuk melindungi tubuhnya Dengan suatu gerakan ringan badannya mundur sejauh lima kaki lebih jauh dari posisi semula Tia Buki menarik kembali senjatanya kemudian bentaknya keras Hei, kalau merasa punya kepandayan, ayo jangan main sembunyi, mari kita bertarung 300 jurus Walaupun begitu, timbul juga perasaan ngeri di dalam hatinya Sebab gerak-gerik si pelajar Rudin yang kacau dan tak beraturan dikenali sebagai suatu ilmu gerakan tubuh yang amat lihai Hal mana menyadarkan dirinya bahwa pelajar yang dihadapinya bukan jagoan tak berguna seperti apa yang diduganya semula Sementara itu si pelajar Rudin telah menggelengkan kepalanya sambil tertawa Katanya, aku si pelajar merasa amat sayang dengan sepasang kupu-kupu itu dan tak ingin merusaknya Janganlah kita bertarung 300 gebrakan karena terlalu merepotkan Selamanya aku belum pernah bertarung dengan musuh melebih 10 gebrakan Kalau dalam jangka 10 jurus bisa menang ya anggaplah unggul Kalau tak bisa menang ya anggaplah saja kalah 10 jurus Baik, kita tetapkan 10 jurus saja Sambutlah seranganku ini bentak Tia Buki Panji kupu-kupunya digoncangkan keras-keras Lalu dengan jurus tentang sayap terbang berpasangan ia melepaskan sebuah serangan yang mah dasyat Tiba-tiba saja tampak sepasang kupu-kupu yang berada di ujung senjatanya meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa Satu berubah menjadi dua, lalu dua menjadi empat Dalam waktu singkat bayangan kupu-kupu yang berlapis-lapis sudah mengurung seluruh tubuh pelajar Rudin tersebut Menghadapi serangan yang begitu gencar, si pelajar Rudin hanya menggoyangkan badannya kian kemari seperti orang sempoyongan Sementara hiolo di tangannya bergoncang tiada hentinya Lapisan cahaya kuning yang terpancar keluar segera membungkus cubuhnya berlapis-lapis Kendatipun bayangan kupu-kupu sangat banyak dan menyerang secara ganas Kenyataannya semua ancaman tersebut tak mampu berbuat banyak terhadap dirinya Kri-ing tiba-tiba bergemas suara dempingan yang amat nyaring Disusul kemudian tampaklah bayangan kupu-kupu yang menyilaukan matah Tadi hilang lenyap seketika itu juga Tiabuki dengan perasaan ngeri bercampur kaget nampak mundur ke belakang Meski poanji kupu-kupunya masih berada di tangan Akan tetapi sepasang kupu-kupu di ujung senjata tersebut telah berpindah tangan Kini benda tersebut berada dalam genggaman si pelajar Rudin KHO Beng dan Cinsian Kun maupun Molim sekalian yang berada di sisi arena Meski dapat mengikuti semua peristiwa itu secara jelas Namun bagaimana kerusi pelajar Rudin memetik sepasang kupu-kupu dari ujung senjata lawan Ternyata tak seorang pun yang sempat melihat dengan jelas Lama sekali Tiabuki berdiri tertegun Kemudian baru teriaknya Ilmu kepandayan apa yang telah kau pergunakan si pelajar Rudin hoheng melemparkan hiolo tersebut ke depan Dengan tenang tapi mantap benda tadi segera mendarat kembali di atas altar Setelah itu dia baru berkata sambil tertawa hambar Inilah yang disebut jurus petik bunga menangkap kupu-kupu dengan penuh kasih sayang Dipandangnya kupu-kupu itu sekejap Kemudian dimasukkannya ke dalam saku bajunya yang dekil Sambil menggertak gigi menahan amarah Tiabuki berkata Aku benar-benar punya Mata tak mengenal Bukit Taisan Boleh aku tahu siapa namamu sehingga di kemudian hari bisa mohon petunjuk lagi aku Si pelajar bernama hoheng jawab si pelajar Rudin itu sambil tertawa Tiabuki kelihatan sangat terkejut Segera serunya tertahan Oh 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 Rupanya jago lihai dari petwang Tak aneh kalau begitu Sayang sekali terlalu terlambat kau mengetahui segala sesuatu itu Tidak terlalu terlambat Tukas Tiabuki sambil menggertak gigi Aku segera akan melaporkan kejadian ini kepada Siancu Serta mencatat nama besarmu baik-baik Di kemudian hari kami pasti akan mengunjungi Anda sambil menyatakan terima kasih Nah sekarang maaf kalau aku hendak mohon diri lebih dulu Ia menggerakkan sepasang bahunya dan siap meninggalkan tempat tersebut Eiii, tunggu dulu, tunggu dulu pelajar Rudin hoheng segera menghalang jalan perginya Tiabuki menjadi tertegun Membunuh orang tak lebih hanya kepala menempel tanah Aku toh sudah mengaku kalah Apa yang hendak kau lakukan sekarang si pelajar Rudin hoheng tertawa Ya benar, semestinya aku si pelajar tak pantas menyusahkan dirimu lagi Tapi aku sudah menerima gaji 2 tahil peraksaban hari Apakah kau diperkenankan pergi dari sini atau tidak Rasanya aku si pelajar tak bisa memutuskan sendiri Kemudian sambil menjura kepada KHO Beng Katanya lebih jauh, tuanku Sekarang tugas aku si pelajar sudah selesai Kecuali kalau dia tak mau menuruti perkataanmu Aku si pelajar pasti akan turun tangan dengan sendirinya Uteka memberi pendidikan kepadanya Tiabuki benar-benar mendongkol sekali gemasnya Dia hanya bisa menggertak gigi keras Keras Sementara itu KHO Beng telah maju ke epan Katanya kemudian sambil tertawa Sobat, aku pun tak ingin terlalu menyusahkan dirimu Keinginanku tak lebih hanya berharap Kasudi menjawab sebuah pertanyaanku saja Aku rasa kau pasti tahu bukan di manakah letaknya Sarang Dewi inmu sebagai salah satu dari dua belas pelindung hukum siancu Tentu saja aku mengetahui alamatnya sahutia buki dingin Tapi aku tak berakal memberitahukan kepadamu Lebih baik matikan saja harapanmu itu KHO Beng menjadi gusar sekali Serunya, ku wajulkan kepadamu lebih baik Menuruti saja permintaanku Sebab kalau tidak HMMM Kau sendiri yang bakal rugi HMMM Aku justru sengaja tak mau bicara Apa yang bisa kau lakukan Tidak sampai perkataan tersebut selesai diucapkan Panji kupu-kupu yang telah kehilangan sepasang kupu-kupunya itu Telah digetarkan kembali keras-keras Kemudian langsung disodokan ke dada KHO Beng Melihat datangnya serangan tersebut KHO Beng menjadi amat gusar Pedangnya segera diloloskan dari sarungnya Kemudian dengan jurus Tian Goan Kuiwi Dia tangkis datannya ancaman panji kupu-kupu dari Tia Buki Pada saat yang bersamaan pula si pelajar Rudin menerjang ke muka dan melepaskan sebuah tendangan kilat ketubuh Tia Buki Sebetulnya keistimewaan yang dimiliki senjata panji kupu-kupu itu terletak pada sepasang kupu-kupu di ujung senjata tersebut Dengan lenyapnya kupu-kupu itu maka senjata tersebut menjadi tak ada gunanya sama sekali Itulah sebabnya hanya dalam satu gebrakan saja Senjata tersebut sudah digetarkan oleh pedang KHO Beng hingga terlepas dari genggaman dan mencelat keluar pintu Tendangan yang dilepaskan si pelajar Rudin Ho Heng barusan memang lihai sekali Tendangan tersebut persis menghajar tulang selangkangan sebelah kanan Tia Buki Akibatnya ia nampak mundur dua langkah dengan sempoyongan, kemudian roboh terjungkal ke atas tanah KHO Beng tidak beraya lagi, kelima jari tangannya segera dikebaskan ke depan Dan UTK menotok jalan darah Cian Kong Hiat di kiri kanan bahunya serta jalan darah Yang Suwon Hiatnya Dengan tertotoknya jalan darah Cian Kong Hiat serta Yang Suwon Hiat Otomatis keempat anggota badan Tia Buki menjadi hilang fungsinya Meski begitu bagian tubuh yang lain tetap berjalan normal dan sama sekali tidak ada gangguan Sambil tertawa terkekeh kekeh si pelajar Rudin Ho Heng berkata Hei si tua bangka, inilah yang disebut mencari penyakit buat diri sendiri Sungguh menggelikan, sungguh menggelikan Sementara itu KHO Beng telah berjongkok sambil membentak keras Sekarang kau tentu sudah sadar bukan? Tidak berbicara pun tiada gunanya Biarpun aku mesti mencincang tubuh mi sedikit demi sedikit Aku tetap akan memaksamu memberi keterangan Mendadak Tia Buki tertawa seram Katanya, hei, 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 kalau aku bisa membuat harapan kalian terkabul Percuma saja menjadi salah satu di antara 12 pelindung hukum Sian Chu Biar aku bakal mampus tapi cepat atau lambat Kalian pun jangan harap bisa lolos dari cengkeraman maut partai Kupu Kupu pelajar Rudin Ho Heng nampak agak tertegun Kemudian teriaknya, hati-hati Tua bangka itu hendak bunuh diri Tapi sayang peringatan itu toh masih terlambat selangkah Tampak darah segar menyembur keluar dari mulut Tia Buki Menyusul kemudian terlihat sepotonggu Palan daging berwarna merah turut tersembur keluar Rupanya dia telah bunuh diri dengan menggigit putus lidah sendiri Dengan gemas kaha obeng menghentak-hentakan kakinya ke atas tanah sambil berseru Akulah yang teledor Sayang sekali titik terang yang berhasil kita peroleh dengan susah Payah harus terputus kembali di tengah jalan Setelah menyemburkan beberapa gumpal darah segar Selembar nyawa Tia Buki pun turut melayang meninggalkan raganya Dalam pada itu Molim telah mendekati jenazah Tia Buki Serta mencopot kain kerudungnya Kemudian ia berkata Bajingan inilah yang telah menggaet kami UTK Masuk ke dalam komplotannya tergerak hati kaha obeng Mendadak ia bertanya Selain dia, siapa lagi yang sering mengadakan hubungan kontak dengan kalian Molim jadi terkejut sekali Buru-buru katanya, sudah tak ada Selain dia seorang kami tidak mengenal yang lain Pelajar Rudin Ho Heng segera menyelah sambil tertawa terkekoh-kekeh Padahal persoalan ini tak usah digelisahkan Kita bisa menyelidiki secara pelan-pelan Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Molim Mokim, Hapukim serta Rumang Katanya lebih jauh Ilmu mengurut nadi telah kuajarkan kepada majikan kalian Asal kamu semua tak punya pikiran nyeleweng dan menuruti perintahnya Aku rasa tak akan terjadi sesuatu atas dirimu berempat Cukong, benarkah ketandaian tersebut telah kau pelajari dengan ragu-ragu dan gelisah Molim berpaling ke arah KHO Beng Si anak muda itu segera mengangguk Tentu saja telah ku pelajari Kalian tak usah khawatir Setahun kemudian, Tiam Pue ini pasti akan membebaskan kalian dari pengaruh ilmunya Di samping itu aku pun tetap akan menepati janjiku dulu Yakni mewariskan ilmu silat dari kitab pusaka Tiam Goan Buboh kepada kalian Terima kasih Cukong, buru-buru Molim berseru Sambil tertawa pelajar Rudin segera berkata pula KHO Beng, belum terlalu lama aku si pelajar meninggalkan kawasan Lemuang Munculnya kembali orang-orang partai kupu-kupu membuat hatiku sangat tak tenang Sebetulnya siapa sih Dewi Inu itu? Dan apa yang telah terjadi selama ini setelah menghela nafas? KHO Beng berkata, Dewi Inu adalah dalang dari peristiwa pembunuhan berdarah ke 70 lembar jiwa keluarga KHO kami Sedangkan orang-orang dari partai kupu-kupu tak lain adalah para pelindung hukumnya Kalau begitu sungguh aneh sekali bisik si pelajar Rudin sambil berkerut kening Maksud Tiam Pue, KHO Beng kelihatannya agak tercengang dengan wajah amat serius Pelajar Rudin Hoheng berkata, kau tahu, sewaktu partai kupu-kupu masih malang melintang di dalam dunia persilatan Waktu itu kemampuan mereka amat dasyat hingga tujuh partai besar pun bukan tandingan mereka Badai pembunuhan berdarah yang berlangsung pada 100 tahun berselang itu hampir memporak-porandakan seluruh dunia persilatan Dan andai kata tiga dewasa MGW Asensian tidak segera munculkan diri Entah bagaimanakah penyelesaian terhadap pembantaian berdarah itu Akibat dari peristiwa ini, pihak partai kupu-kupu telah mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia persilatan Tapi sempat meninggalkan nyanyian yang berbunyi, kupu-kupu terbang berpasangan Banjir darah melanda dunia persilatan, hujan air mati bersedihan, bangkai berserakan menganak bukit Tentang masalah ini, Bo Ampue sudah pernah mendengar pelajar Rudin Hoheng manggut-manggut kembali Katanya, setiap anggota partai kupu-kupu hampir semuanya angkuh dan berpandangan tinggi Coba bayangkan sendiri, apa sebabnya mereka bersedia tunduk di bawah perintah seorang wanita Dan mau benar tindak sebagai pelindung hukum dari Dewi Indu Kemudian sambil menunding ke arah jenazah Tia Buki yang terkapar di tengah ruangan Kembali dia berkata, bayangankan pula sikap si tua bangka tersebut Dia lebih rela mati daripada mengungkapkan letak sarang dari Dewi Indu Dari sini bisa disimpulkan bahwa persoalannya lebih tak gampang YAA, persoalan ini memang membingungkan sekali kata KHO Beng sesudah termenung sebentar Sambil memicinkan matanya, si Lahajar Rudin Hoheng kembali berkata Dalam masalah demikian ini hanya ada satu kemungkinan Yakni bisa jadi Dewi Indu adalah salah seorang tokoh dari Partai Kupu-Kupu Bagaikan baru memahami akan sesuatu Dengan rasa kaget KHO Beng segera berseru YAA, tebakan Ciam Pue memang tepat sekali Kemungkinan besar memang begitulah kenyataannya Kalau tidak mengapa tokoh-tokoh Partai Kupu-Kupu seperti Tia Buki, Ong Tian Siang, Teng Bok Kong Serta Liok Chiang sekalian begitu rela menjadi pelindung hukumnya Benar lajar Rudin Manggut-Manggut Ditambah lagi tujuannya berada di Kitab Pusaka Tian Goan Buboh Persoalan pun rasanya semakin jelas lagi Sebab peristiwa berdarah yang terjadi pada 100 tahun berselang pun Timbul dari Kitab Pusaka Tian Goan Buboh yang lenyap secara tiba-tiba Karena Kitab Pusaka Tian Goan Buboh sesungguhnya adalah benda mestika milik Partai Kupu-Kupu Tapi ilmu silat yang tercantum dalam Kitab Pusaka Tian Goan Buboh hanya terdiri dari ilmu kepalan, ilmu pukulan dan ilmu pedang Sama sekali tidak tercantum ilmu Panji Kupu-Kupu seperti andalannya Aku rasa dibalik ke semuanya ini Dengan cepat si pelajar Rudin Ho Heng menggoyangkan tangannya menukas pembicaraannya yang belum selesai itu Katanya, tentang soal ini justru aku sendiri pun tidak mengerti Tapi menurut berita yang tersiar, kenyataannya memang begitu Jadi bila masih ada persoalan lainnya, jelas aku tak akan mengetahuinya Tiba-tiba ia memutar biji matanya sambil menambahkan Lebih baikkah sendiri yang mencegah persoalan pelik itu Aku sendiri harus segera pergi Chiampu Eh hendak pergi tanya KHO Beng agak tertegun Pelajar Rudin tertawa Aku si pelajar khusus meninggalkan Lem Wong datang kemari Tentunya bukan dikarenakan urusanmu Bukan merah jengah selembar wajah KHO Beng Segera tanyanya, lantas Chiampu eh hendak kemana pelajar Rudin Ho Heng berpikir sebentar Lalu katanya, Hwasyo daging anjing Si tua bui semuanya termasuk orang-orang yang ingin ku jumpai dalam perjalananku kali ini Biar aku pergi mencari mereka berdua saja Saat ini kedua orang tua tersebut berada di lembah hati Buddha Apakah Chiampu eh mengetahui tempat tersebut? Buru-buru KHO Beng bertanya Pelajar Rudin Ho Heng segera tertawa terbahak-bahak Haa, 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 lembah hati Buddha adalah sarang lama dari Hwasyo daging anjing Aku si pelajar pernah berkunjung ke situ Nah selama tinggal, sambil berkata, tubuhnya sudah beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut Cepat-cepat mulim menyusul ke depan sambil berteriak Hei si tua, setelah berkunjung ke lembah hati Buddha, kau masih hendak pergi kemana? Lebih baik kita jangan sampai kehilangan kontak dengan dirimu Kenapa? Tanya si pelajar Rudin sambil mendengus Agak tergagak mulim segera berkata Andai kata cukong kami lupa kera menguruti nadi kami Dia bisa mencarimu UTK belajar kembali Mendengar perkataan ini Si pelajar Rudin Ho Heng segera tertawa terbahak-bahak Tanpa menjawab pertanyaan dari mulim lagi Ia segera menggerakkan sepasang bahunya Laksana anak panah yang terlepas dari busurnya Dia segera melesat ke muka meninggalkan tempat tersebut Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Menyaksikan si pelajar Rudin tidak menggubris sama sekali atas kekhawatirannya Mulim menjadi amat emendongkol sambil menggigit bibirnya Ia berseru Aku benci setengah mati dengan situa bangkat tersebut Ya betul-betul maknya Hari ini kita lagi apes semua Teriak rumang pula sambil melonjak-lonjak Sialan, kita bisa mati penasaran Tutup mulut mendadak KHO Beng membentak keras Mulim dan rumang tak berani bicara lagi Sedang mokim serta hapukim nampak agak terkejut Paras muka mereka berubah hebat Namun selain mengawasi pemuda itu dengan termangu Tak seorang pun berani bersuit lagi dengan suara yang keras dan tajam Kembali KHO Beng berkata Kalian anggap perbuatan kalian berempat yang berhianat dan berniat jahat sama sekali Tidak ku ketahui HMM, selama ini aku hanya membungkam Karena aku masih berharap kalian bisa bertobat serta kembali ke jalan yang benar Kalian tahu, malam ini Ho Chiampoie sudah menaruh hulat UTK membunuh kalian semua Coba kalau aku tidak mengingat-ingat hubungan kita yang terdahulu Mungkin tubuh kalian sudah dingin dan kaku sekarang Buru-buru mulim berseru YAA, memang cukong telah menyelamatkan kami Selama hidup kami tak akan melupakan kebaikan dari cukong Kembali KHO Beng mendengus HMM, lantas kalian lagi mengumbar nafsu Apa sekarang hamba sekalian mengerti salah HMM Ingat baik-baik, mulai hari ini kalian berempat harus saling menjaga diri baik-baik Dalam perkataan maupun tindak tanduk kalian mesti bersikap lebih hati-hati Bila salah seorang di antara kamu berempat telah melakukan kesalahan Akibatnya kalian berempat yang akan kuhukum Bila ada seseorang di antara kalian berhianat Maka aku tak akan menguruti kalian berempat Biar kulihat kalian berempat mampus bersama-sama Berubah hebat paras muka keempat orang itu Serempak mereka berteriak bersama-sama Cukong tak usah khawatir Betapapun besarnya keberanian kami Tak nanti kami berani mempunyai pikiran jahat lagi Bagus sekali KHO Beng manggut-manggut Asal kalian dapat berbuat demikian Aku pun tak akan menyanyiakan pengharapan kalian semua Tiba-tiba Cien Siankun menyela KHO Kong Cu Fajar sudah hampir meningsing Kita harus segera memutuskan langkah kita berikutnya KHO Beng hanya mengangguk tanpa menjawab Keningnya berkerut kencang Jelas untuk sesaat sulit baginya UTK mengambil keputusan Ia tak tahu kemana harus pergi Cien Siankun yang menyaksikan hal itu Kembali berkata Untung saja Bok Cuncu sudah kembali ke kuil Siyaulim si UTK memberikan laporan pada ketuanya Dan segera menurunkan perintah kepelebadi jago partai UTK Mengutus jago-jagonya melacaki jejak siluman perempuan inu Aku rasa kita harus kembali dulu ke lembah hati Buda KHO Beng termenung berapa saat Mendadak ia menggelengkan kepalanya Jelas Raya berkata Tidak, UTK sementara waktu ini Aku tak ingin bertemu dengan Bui Ciam Pue Maupun Hwasyo Daging Anjing Kenapa tanya si Nona sambil menghembuskan napas panjang KHO Beng menghela napas panjang Katanya, sewaktu hendak meninggalkan lembah hati Buda Aku pernah sesumbar kepada Bui Ciam Pue Dan Hwasyo Daging Anjing Kenyataannya hasil nihil yang ku peroleh sekarang Rasanya ku kerikuh kalau mesti kembali dalam keadaan tangan hampa Setelah memutar biji matanya sebentar Dia berkata lagi Menurut pendapatku Lebih baik Nona pulang lebih dulu Biar aku merangkat ke Bukit Cian San UTK Sekali lagi mengadakan penyelidikan Bukankah rencana semula kita akan pulang ke lembah hati Buda bersama? Mengapa kau berubah pikiran di tengah jalan tegur si Nona Sambil berkerut kening? Sebab, setelah mengetahui pengkhianatan mu Lim sekalian berempat Yang secara diam-diam bersekongkol dengan pihak Inu Sian Chu Rasanya semangatku seperti dikobarkan lagi Betul dari pihak si Olin si bakal mengirim banyak jago Dari pelbagai partai UTK melacaki jejak si pembunuh keji itu Tapi aku rasa toh lebih baik ku lakukan pelacakan sendiri Apalagi keselamatan cici ku terancam bahaya maut Aku wajib mencoba sekali lagi Cien Sian Kun segera menghela nafas panjang Baiklah, setelah kau memutuskan demikian Maka aku pun tak berniat menghalangimu lagi Tapi aku tetap akan mendampingimu Aku pikir kau tak berakal menampik bukan lebih baik Nona jangan ikut Pulanglah dulu ke lembah hati Buddha Karena kepergian Nona sama sekali tak diketahui mereka Bila kau tak segera kembali ke lembah Aku khawatir mereka bakal gelisah Di samping itu, cukup Kau tak usah melanjutkan tukas Cien Sian Kun Sambil menggoyangkan tangannya berulang kali Aku cukup memahami perasaanmu Bukankah kau takut kehadiranku hanya akan menjadi beban untukmu Nona jangan salah paham Aku sama sekali tak sependapat begitu Buru-buru KHO Beng berseru Kalau begitu kau setuju atau tidak Desaksi Nona agak girang dengan perasaan Apa boleh buat terpaksa KHO Beng berkata Kalau toh Nona berkata demikian Rasanya kurang baik Kalau ku halangi niatmu itu Nah begitu baru benar Apakah kita akan segera berangkat ke Bukit Cien Sian KHO Beng berpikir sebentar Kemudian katanya Paling baik kita duduk beristirahat sejenak di sini Besok malam kita baru berangkat ke Bukit Cien Sian Waktu itu mulim sekalian berempat telah berubah menjadi amat jenak dan penurut Mereka hanya mengekor belaka terhadap semua keputusan yang diambil Begitulah, rumang segera ditugaskan menguburkan jenazah Tia Buki di belakang kuil Sementara yang lain membersihkan ruang kuil tersebut Disitulah mereka berempat duduk bersemedi sambil menunggu waktu Dalam suasana yang hening dan tenang Mereka bernam beristirahat hingga tengah hari sebelum bangkit UTK berangkat Setelah melalui masa beristirahat yang cukup panjang Kesegaran mereka telah pulih kembali KHO Beng segera menurunkan perintah UTK berangkat menuju ke Bukit Cian San Ketika melalui sebuah dusun dalam perjalanan Mereka pun bersantap dulu di sebuah rumah makan sampai kinyang Selesai bersantap mereka baru meneruskan perjalanan ke Bukit Cian San Ketika sampai di kaki bukit Tengah malam telah menjelang tiba Mereka bernam melanjutkan perjalanannya memasuki sebuah hutan lebat Disanalah perundingan rahasia segera dilaksanakan Pertama-tama KHO Beng berkata lebih dulu kepada Molim dengan suara berat lagi dalam Sekarang kau harus berbicara sejujurnya Selama kau mengadakan kontak dengan anak buah Dewi Inu Benarkah kau cuma berhubungan dengan Tia Buki yang telah terbunuh itu? Molim sangat terkejut, buru-buru dia mengangkat sumpah Jika hamba berbicara bohong, biarlah aku dikutuk oleh Tian dan mati secara tak wajar Dengan kening berkerut, kembali KHO Beng berkata Bukan aku tak mau percaya kepadamu Tapi dengan matinya Tia Buki berarti hubunganmu dengan mereka pun jadi putus Kini hubungan semacam ini tak mungkin dapat dipergunakan lagi Tiba-tiba Cien Sian kun menimberung Walaupun Tia Buki telah mati Tapi aku rasa anak buah Dewi Inu yang lain pasti mengetahui juga akan hubungan persekongkolan antara Molim dengan mereka Paling tidak Dewi Inu pasti mengetahui persoalan ini KHO Beng berpikir sebentar Kemudian manggut-manggut YAA, perkataanmu ini memang ada benarnya juga Sorot matanya segera dialihkan kembali ke wajah Molim Lanjutnya, begini saja Kalian berempat tak usah menyembunyikan jejak lagi Teruskan perjalanan ke atas bukit secara terang-terangan Asal Dewi Inu belum meninggalkan bukit Cien San Sudah pasti jejak kalian bakal mereka diketahui Apa yang mesti kami lakukan jika kami telah ditemukan Tanya Molim agak asangsi Setelah mereka menemukan kalian berempat Tak ada salahnya bila kau melaporkan peristiwa Tia Buki yang telah bunuh diri Bila ada jawaban lain Aku tentu akan menyampaikan kepada kalian dengan ilmu menyampaikan suara Terpaksa Molim manggut-manggut Hamba turut perintah Nah, kalian boleh berangkat sekarang Molim saling pandang sekejap dengan Mokim Rumang serta Hapukim Kemudian meranjak pergi dari situ dengan langkah lebar Begitulah di bawah petunjuk KHO Beng yang disampaikan secara diam-diam Keempat orang itu sengaja berjalan dengan langkah berat Bahkan sengaja bercakap dengan suara keras Asalkan Satuli di sekitar tempat itu ada orangnya Sudah pasti kehadiran mereka akan menarik perhatiannya Sementara itu KHO Beng bersama Cien Sian Kun menguntil di belakang mereka secara diam-diam Gerak-gerik mereka tak ubahnya seperti sukma gentayangan Sepanjang jalan mereka perkampungan Ciu Hang San Cheng Juga melewati perkampungan Bui Ewan yang rata dengan tanah Namun sepanjang jalan suasana amat sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun Dalam posisi empat berjalan terang-terangan dan dua mengikuti secara diam-diam Inilah mereka pernah meneruskan perjalanan ke puncak bukit Sebab KHO Beng telah memutuskan Dia harus memeriksa seluruh Bukit Cian San Sampai jelas UTK membuktikan apakah di Bukit Cian San masih ada musuh yang bersemiuni Di puncak Bukit Cian San terdapat sebidang tanah datar Perumputan tumbuh subur di atas tanah tersebut Pepohonan yang rimbon memenuhi pula sisi lareng bukit dengan batu cadas berserakan di sana-sini Sekilas pandangan, tempat tersebut tak ubahnya seperti sebuah puncak bukit yang sepi dan jauh dari keramaian manusia Namun menjelang kentongan pertama, tiba-tiba tampak empat sosok bayangan manusia berkelebat dan berkumpul di tengah-tengah puncak bukit tersebut Ternyata keempat sosok bayangan manusia itu adalah Cun Hang Leng Chu, He E Im Leng Chu, Ciu Hoa Leng Chu serta Teng Soat Leng Chu Mereka berempah saling berpandangan sekejap, lalu tertawa ringan Cun Hang Leng Chu segera berkata dengan lirih, belakangan ini sifat suhu kurang baik, karenanya dalam pertemuan malam nanti kita harus menghadapinya secara hati-hati Selesai berkata ia segera bertepuk tangan tiga kali sebagai kod rahasia mereka Begitu selesai bertepuk tangan, dari empat arah delapan penjuru segera bermunculan dua puluhan lelaki berbaju hitam yang semuanya memakai pakaian ringkas dan menyoren pedang di pinggangnya Dengan cepat mereka mengurung ke tengah lapangan Salah seorang di antaranya segera menjurah, sambil berkata, hamba menjumpai Leng Chu berempat Ternyata orang ini adalah si pedang geledek Sien Chu Beng, seorang tokoh silat yang amat termasyur dalam dunia persilatan di masa lalu dan sekarang menjadi salah seorang komandan pasukan di bawah perintah Dewi Inu Sambi tersenyum, Chu Hang Leng Chu berkata, malam ini Sian Chu akan membuka sidang Harap komandan Sin melakukan penjagaan yang lebih ketat dan berhati-hati lagi hamba mengerti buru-buru Sin Chu Beng menyaut Apakah penjagaan di sekeliling tempat ini sudah selesai diatur Leng Chu tak perlu khawatir Hamba telah menyiapkan segala sesuatunya secara rapi Jangan lagi manusia, seekor burung jangan harap bayas melintasi istana gua pengikat cinta ini tanpa diketahui jejaknya Bagus sekali dengan gembira Cui Hang Leng Chu manggut-manggut Silahkan komandan Sin kembali ke posnya Sin Chu Beng segera menjurah Lalu sambil membalikan badan, bisiknya, masing-masing kembali ke posnya sendiri Jaga dengan hati-hati, menjumpai tanda bahaya Jangan bertindak terlalu ayal Dua puluhan orang jago berbaju hitam itu sering tak mengiakan bersama dan menyebarkan diri Keempat penjuru, gerak-gerik mereka cepat bagaikan gulungan asap ringan Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan Setelah anak buahnya bubaran, Sin Chu Beng baru beranjak pula meninggalkan tempat tersebut Sepeninggal orang-orang itu, Cui Hang Leng Chu mendungakan kepalanya dan memandang sebentar keadaan cuaca Lalu bisiknya, waktu sudah semakin dekat Mari kita tunggu suhu naik ke mimbar sidang Silahkan suci hei-eim Leng Chu dan Tang Soat Leng Chu sering tak berseru dengan langkah lebar Cui Hang Leng Chu segera beranjak lebih dulu meninggalkan tempat tersebut Di sisi kiri bukit terdapat sebuah dinding karang yang terjal Di sanalah terbuka sebuah lorong rahasia Waktu itu, keempat Leng Chu sering tak melangkah masuk ke dalam lorong tersebut Ketika mereka telah masuk ke dalam Terdengar kembali suara gemerincingan nyaring Pintu gua merapat kembali seperti sedia kalah hingga sama sekali tak terlihat titik kecurigaan pun Setelah berada dalam lorong rahasia Cun Hang Leng Chu sekalian menelusuri unda-undakan batu turun ke bawah Lebih kurang lima puluhan nak tangga kemudian di depan sana terbentang sebuah lorong bawah tanah yang amat luas dan lebar Dinding samping maupun langit-langit lorong tersebut terbuat dari batu cadas yang datar Pada jarak setiap dua kaki tertancap sebatang obor yang menerangi sekitar goa tersebut Selain itu, pada jarak setiap satu kaki sepanjang lorong tadi berdiri seorang busu bersenjata lengkap Yang siap menghadapi segala kemungkinan Suasana yang menyeramkan menimbulkan rasa bergidik bagi siapapun yang memandangnya Ketika Cun Hang Leng Chu sekalian melewati lorong tersebut Serem tak semua busu membungkukan badan memberhormat Panjang keseluruhan dari lorong rahasia tersebut mencapai dua puluhan kaki Pada ujungnya terdapat dua buah cabang jalan Cun Hang Leng Chu sekalian mengambil jalan yang belok ke sisi kiri Jalan bercabang itu tidak terlalu panjang Lebih kurang hanya tiga kaki lebih Pada ujungnya muncul sebuah ruang batu yang luas sekali Paling tidak lebarnya mencapai dua puluhan kaki persegi Waktu itu dalam ruangan telah penuh berdiri manusia yang berjajar-jajar Di antaranya terdapat busu bersenjata lengkap Ada gadis-gadis cantik berpakaian ringkas Ada pula kakek yang rambutnya telah beruban Di tengah ruangan, dekat dinding belakang didirikan sebuah panggung tinggi Di depan panggung tergantung tirai bambu Sedang di belakang tirai bambu terdapat sebuah kursi besar Pada kedua belah sisi kursi besar tadi Masing-masing tersedia pula empat buah bangku bambu yang agak kecil Kecuali kelima lembar kursi tersebut berada dalam keadaan kosong Di luar tirai bambu o telah penuh dengan manusia Pada barisan terdepan berjajar sebelas orang kakek yang berusia antara 50 sampai 70 tahunan Pakaian mereka beraneka ragam Sedang pada barisan kedua adalah peluhan nona cantik berbaju ringkas Pakaian mereka pun berwarna-warni dan amat menyolok mata Di belakang barisan gadis-gadis muda itu adalah lelaki kekar yang masih muda semua Usia mereka berkisar 2 sampai 30-an tahun Sedang pakaian yang dikenakan adalah warna hitam atau kuning yang kelihatan amat segar Tak kalah Cun Hang Leng Chu sekalian memasuki ruangan tersebut Suasana yang semula hening kini bertambah sepi Demikian setinya hingga detak jantung setiap orang hampir bayis terdengar jelas Keempat orang lengcu itu langsung menerobos masuk di antara kerumunan orang banyak Mereka tidak berhenti dalam ruang batu tapi langsung membuka pintu rahasia dan masuk ke dalam Lebih kurang sepeminuman teh kemudian Tampak pintu rahasia itu kembali terbuka Tampak seorang daya yang berbaju indah munculkan diri sambil berseru dengan nyaring Siang Chu memasuki mimbar suaranya mengeluhnya sampai ke tempat kejauhan dan mendengung Tiada hentinya dalam pendengaran Tak lama kemudian tampak 54 orang nona berbaju ringkas berwarna kuning Yang membawa pedang terhunus munculkan diri dari balik pintu rahasia Dan berjalan menuju mimbar dengan langkah lebar Dengan gerakan cepat mereka menyebarkan diri Lalu mengurung mimbar itu rapat-rapat Suasana yang mencekam seluruh ruangan Waktu terasa hening dan sepi Suasana serius menyelimuti perasaan setiap orang Lewat beberapa saat lagi baru kelihatan seorang perempuan cantik berusia 30 tahunan Yang memakai baju kuning Bermantau dulu dan berwajah anggun Munculkan diri di tengah ruangan Dua orang nenek berbaju kuning berjalan mengiringi di sisi kiri dan kanannya Sikap yang anggun dan wajah berwibawa membuat setiap orang merasakan hatinya tercekat Barulah di belakang mereka mengikuti keempat lengcu yakni Cunhong, Hei Im, Ciuhoa serta Teng Soat Semuanya langsung menuju ke atas mimbar Tak salah lagi perempuan anggun yang diiringi dua orang nenek tersebut Bukan lain adalah Inmu Siancu Ia langsung menuju ke kursi kebesaran yang telah disediakan dan duduk Sementara kedua orang nenek tadi berdiri mendampingi di belakang tubuhnya Menunggu Dewi Inmu sudah duduk Secara terpisah keempat orang lengcu itu baru mengambil tempat duduk di keempat kursi kecil yang telah disediakan Pelan-pelan Dewi Inmu memperhatikan suasana dalam ruangan Kemudian tanyanya dengan suara hambar Apakah semuanya telah hadir mendadak paras muka Dewi Inmu berubah hebat Bentaknya keras-keras, kurang ajar Sampai kalian berempat pun berani membohongi diriku Besar Nian Yali kalian Cun Hang Leng Cu sangat terkejut Tanpa sadar ia menjatuhkan diri berlutup di atas tanah Sambil katanya Teo Cu tak berani membohongi Suhu masih dengan ada marah Dewi Inmu berkata lagi Sudah jelas di antara 12 orang pelindung hukum Hanya 11 orang yang hadir Terpaksa hanya 11 orang yang hadir Mengapa kau katakan telah hadir semua? Tampaknya Cun Hang Leng Cu sama sekali tidak mengetahui akan peristiwa itu Ia baru berpaling ke bawah mimbar setelah mendengar perkataan tersebut Betul juga, di antara deretan kakek yang berdiri di barisan terdepan Ternyata hanya 11 orang yang hadir Terpaksa katanya lagi dengan suara tergagap Teo Cu memang ikun Silahkan suhu menjatuhkan hukuman Dewi Inmu mendengus Dihukum atau tidak Lebih baik dibicarakan nanti saja Hayo cepat selidiki apa yang telah terjadi Teo Cu turut perintah buru-buru Cun Hang Leng Cu bangkit berdiri Mundur sejauh tiga langkah Kemudian baru menghadap ke bawah mimbar Seraya membentak Siapakah di antara 12 pelindung hukum yang belum hadir Tia Buki seorang kakek berbaju ungu Menjawab dengan kening berkerut Cun Hang Leng Cu kembali berkata Apakah dia tak tahu kalau malam ini diadakan si Ding Tentu saja tahu kalau sudah tahu malam ini ada si Ding Mengapa sengaja ia tidak hadir? Memangnya ia sudah bosan hidup betapapun besarnya Nyali Tia Buki Semestinya ia akan dapat hadir pada waktunya Aku khawatir Ku khawatir kenapa? Mengapa tidak segera diucapkan hardik Cun Hang Leng Cu keras-keras? Aku khawatir terjadi sesuatu peristiwa yang diluar dengan dirinya Bergetar keras perasaan Cun Hang Leng Cu setelah mendengar perkataan itu Buru-buru katanya Tahukah kau apa yang sedang dilakukannya selama 1-2 hari belakangan ini Menurut apa yang ku ketahui Dia sedang melacak jejak keempat orang asing yang menjadi pengikut KHO Beng Tapi hingga saat ini bayangan tubuhnya masih belum juga nampak mendadak Di saat Cun Hang Leng Cu dan si koke berbaju ungu itu melangsungkan tanya jawab Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang Disusul kemudian tampak seorang laki-laki berbaju ringkas lari masuk ke dalam ruangan Suasana gaduh segera mencekam seluruh ruangan itu Cun Hang Leng Cu menghentikan pembicaraannya dan menyingkir ke samping Sementara sorot matanya dialihkan ke wajah Dewi Inu Jelas ia sedang mengamati bagaimana reaksi bulunya terhadap peristiwa ini Tampak lelaki berbaju hijau itu lari ke depan mimbar lalu menjatuhkan diri berlutut seraya berseru Hamba menjumpai Cun Hang Leng Cu menyusul kemudian ia menyembah berulang kali Paras muka Dewi Inu amat dingin dan tanpa emosi Terhadap sikap lelaki itu ia menunjukkan sikap acuh tak acuh Melihat sikap burunya itu, buru-buru Cun Hang Leng Cu segera membentak dengan suara lantang Besar amatnya limu, berani sekali mengganggu ke tangan si Ancu Buru-buru lelaki itu berkata, berhubung ada urusan penting yang mesti dilaporkan Terpaksa hamba harus menerobos masuk kemari Untuk itu harap Leng Cu sudi memaafkan kelancangan hamba Agak kurang sabar Dewi Inu menyelak secara tiba-tiba Suruh dia laporan secepatnya buru-buru Cun Hang Leng Cu berseru Cepat katakan dengan suara lantang lelaki itu berkata Tiahu Hoat telah mendapat selaka Jenasahnya dikubur di belakang kuil lucu 50 li di luar kota Kini mayatnya sudah digali keluar dan dibawa kemari Paras muka semua jago yang hadir dalam ruangan berubah hebat Suasana berubah menjadi semakin hening Tidak ada orang yang berani bersuara Kecuali dengusan marah dari Dewi Inu dengan perasaan amat bergetar Cun Hang Leng Cu bertanya Tiahu Hoat tewas karena termakan bacokan senjata Ataukah tewas oleh pukulan tenaga dalam lelaki itu menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya, semua tidak Ia tewas karena bunuh diri Tiahu Hoat bunuh dengan menggigit putus lidahnya sendiri Tiba-tiba Dewi Inu berkata sambil menghela nafas Bagus sekali Masih untung dia tak menyianyikan kepercayaanku kepadanya Meski tewas karena musibah Ia pantas dihormati sebagai pembantu yang amat setia Aku pasti akan memohonkan pujian dari Cian Bun Jin Setelah berhenti sejenak Dengan suara dalam kembali katanya Segera perintahkan orang UTK mengurusi layonnya secara baik-baik dan segera kirim ke markas besar partai kita Teo Chu segera akan mengutus orang UTK melakukannya Buru-buru Cun Hang Leng Cu berseru dengan suara dalam sekali lagi Dewi Inu berkata Segera kirim tiga orang pelindung hukum UTK menyelidiki sebab kematian Tiahu Hoat Kemudian balaskan dendamnya Teo Chu terima perintah Dengan cepat Cun Hang Leng Cu membalikan badan Membalik ke bawah mimbar seraya serunya Teng Bok Kong, Liu Chiang, Aung Tian Xiang Perintah dari Sian Chu tentunya sudah kalian dengar sendiri Ku harap kalian bertiga segera melaksanakannya Hamba terima perintah buru-buru ketiga orang huhoat itu menyaut Dewi Inu segera berseru Persoalan ini tak perlu ditunda lagi Kalian berangkat sekarang juga Teng Bok Kong sekalian serentak memberhormat Kemudian membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ Ruang tengah yang luas pun pulih kembali DLM keheningan Hanya kali ini paras muka Dewi Inu telah dilapisi oleh hawa dingin dan kaku yang sangat mencekam hati Suasana hening semakin mencekam seluruh hadirin Mereka semua menundukkan kepalanya rendah-rendah dan tak berani menatap wajah atasannya lagi Terutama sekali keempat lengcu Mereka merasa bagaikan duduk di kursi berjarum Gerak-geriknya amat tak tenang Diam-diam Cun Hang Leng Cu telah balik kembali ke tempat duduknya Sementara sinar matanya secara diam-diam meneliti wajah Dewi Inu Ketika ia menjumpai tatapan matu Dewi Inu sedang tertuju ke arahnya Tanpa sadar cepat-cepat ia mengalihkan pandangan matanya ke arah lain Sementara wajahnya berubah menjadi merah-hijau tak menentu Sikapnya mengenaskan sekali dengan suara sedingin es Dewi Inu berkata kemudian Sewaktu berada di perkampungan Bui Ewan tempoh hari Justru karena penjagaan yang sangat kendorlah menyebabkan Bui Si Bajangan tua itu berhasil mencapai tujuannya secara mudah Kendati aku berhasil menghajarnya sampai terluka parah Namun bagian yang terpenting dari kitab pusaka Tian Goan Buboh berhasil dicuri olehnya Sejak kejadian itu sampai sekarang, sudah berjalan cukup lama Kenapa kalian semua belum berhasil juga merebutnya kembali Buru-buru Cun Hang Leng Cu mengerlingkan matanya sekejap ke arah Hei Im, Cilu Hoa serta Teng Soat Serem tak mereka berempat bangkit berdiri dan berlutut di hadapan gurunya sambil berkata Kesemuanya ini memang merupakan kesalahan Teo Cu yang tak becus sebetulnya sampai dimanakah sulitnya pekerjaan ini? Memang kalian mengulur waktu terus-menerus? Memangnya aku harus turun tangan sendiri baru berhasil Cun Hang Leng Cu berpikir sebentar Lalu ujarnya, keadaan yang sebenarnya telah Teo Cu laporkan kepada Su Hu Dalam kenyataannya KHO Beng adalah pemuda yang licik Justru karena kami bermaksud memperalat keempat orang pembantu asingnya Siapa sangka gara-gara persoalan ini Tia Hu Hoa pun kena musibah Dewi Inu segera berkata setelah berpikir sebentar Konon kalian menggunakan encinya sebagai umpan Mengapa sekarang malah mengalihkan sasarannya kepada keempat pembantu asingnya dengan hati bercampur keki serta marah Masa untuk menyelesaikan pekerjaan kecil pun kamu harus menggunakan keruk yang berputar kayuh macam begini setelah berhenti sejenak Ia segera membentak gusur dia kemari Cun Hang Leng Cu tak berani membantah Ia segera membertanda kepada He Em dan Li Sian Soat Kemudian bersama-sama mengundurkan diri dari situ Lebih kurang setengah peminuman teh kemudian Tampak Cun Hang Leng Cu dan He Em Leng Cu telah muncul kembali ke dalam ruang siding dengan mengempit tubuh KHO Yang Ciu yang berambut awut-awutan serta bermata sayu Bersambung ke bab 27 Terima kasih 7.